Kalau anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Kita akan belajar dari makanan ini. Saya tanya, kenapa orang habis makan ini ngantuk? Isinya apa itu? Nah, nasi padang, begitu saja. Susah, benar. Isinya ada nasi. Baik, saya bawa nasi, kayak tukang sayur saja. Oh, jadi ada nasi. Nasi, masalah tidak? Masalah. Beliau ini, kalau awalnya, kalau nasi, jangan mau dulu, kalau orang tua itu ambil dari lahan, tuk-tuk-tuk, makan. Warnanya kuning, masih ada pembungkus kulitnya. Yang sama sekarang, nah hasilnya sudah miskin enzim, miskin nutrisi, sisa karbo doang. Gula doang. Makanya orang kena kencing manis, biasa sama dokter, dilarang makan nasi. Kenapa? Naikin gulanya cepat banget. Dan subhanallahnya, luar biasa lagi apa teman-teman sekalian? Itu baru nasi, kita belum bahas yang lain. Di situ tuh. Subhanallahnya gini, Allah menciptakan malam, tidur untuk kita untuk istirahat. Yang diistirahatkan apa sih? Enzim. Yang diistirahatkan badan kita, hormon, vitamin, semua diistirahatkan untuk apa? Untuk tubuh bisa membangun lagi atau mengolah. Jadi gini, kalau ada suatu makanan dimakan, Kalau anda lihat gambar tadi, yang gambar ada matahari tadi tuh ya. Gambar apa tuh namanya? Mana dia? Kalau anda lihat gambar ini tadi, kan masih ingat tuh. Ini disini ketika seseorang makan makanan, harusnya makanan itu memberikan energi untuk dia. Kan gitu logikanya. Anda makan nasi, habis makan nasi bersemangat, dapat energi. Ini habis makan, malah justru gak ada energi. Artinya apa? Yang dimakan minus atau miskin gizinya, atau yang memakan itu orangnya miskin enzim. Itu aja. Sehingga apa? Tubuh kita, kalau tidak ada dua hal tadi, apa yang terjadi? Dia akan shut down. Dia minta rehat dulu. Untuk apa? Bikin enzim. Makanya, kalau ada oa anda, gini. Anda makan begitu kan ngantuk. Sekarang saya tanya, apakah anda ngantuk juga habis makan rujak? Enggak loh. Habis makan rujak, biasanya gak ngantuk. Rujaknya mau gak pedes, mau pedes, gak ngantuk. Kenapa? Karena buah masih banyak enzimnya. Paham ya? Makanya romadon, bulan untuk apa? Bulan untuk bersih-bersih kulkas, bersih-bersih freezer. Oh, maksudnya gitu lah. Glukosa masuk dalam tubuh kita, teman-teman sekalian. Kalau gak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen kalau gak kepake, dia akan transform lagi. Di glikogen, dia akan disimpan dimana? Di otot, sel. Otot gitu lah. Kalau gak kepake, dia akan disimpan lagi dimana? Di liver. Dan kita nih sebagian besar, boleh saya katakan, kita tuh banyak cadangan energi gak kepake. Banyak cadangan energi gak kepake. Taunya dari mana? Gampang. Pertama, kalau anda dulu wajahnya begini, persegi, sekarang wajahnya seperti bulan-lembulan, maka banyak cadangan energi gak kepake. Itu yang pertama. Lain yang kedua apa? Tinggal pegang pinggangnya. Kalau banyak lipatan di sana, gak usah pinggang-pinggang sekarang lah. Kalau banyak lipatan di sana, artinya apa? Jangan lagi kasih kalori. Paham ya? Dan kalau anda udah ngerti konsep ini, baik, saya kasih tau. Ini sebenarnya penutupannya, tapi gak apa-apa lah. Kalau anda ngerti konsep ini, masya Allah luar biasa. Anda akan lebih senang berpuasa daripada makan. Baik, kalau anda lihat gambar di depan, pada 20 jam, by hour 20, your body is a fat burning machine. Kalau anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Dasar kan tubuh kita? Itu saya katakan harta karunnya. Makanya umat Islam, saya katakan 250 juta. Kalau boleh saya katakan, kita nih ya, kalau mau bantu pemerintah gitu kan, dengan presiden yang baru, mudah-mudahan. Gak tau lah yang mana kan, saya gak tau. Pokoknya yang lebih soleh lah. Lagi heboh banget saya lihat tadi beritanya. Jadi, Aminu cepat ya. Jadi, subhanallah ya, saya katakan, kalau kita mau bantu pemerintah, subhanallah, Indonesia ini penduduknya sebagian besar muslim. Saya katakan, kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, subhanallah, gampang sekali. Ajak umat Islam, untuk tiap Senin Kamis, ayamul bid puasa. Turun semua, sains memang membuktikan tentang itu. Sekarang Indonesia, mau tambah penduduknya, gampang. Suruh aja puasa semua. Kenapa? Puasa memang bikin subur. Makanya Zimbabwe, itu negara yang susah makan. Tapi, angka pertumbuhan penduduknya tinggi banget. Karena sperma itu, ting ketemu dikit, hamil. Ketemu dikit, hamil gitu lah. Sama kayak India, kebanyakan kunyit. India kan banyak penduduknya. Cina juga sama. Mereka makan apa? Bawang kan? Bawang itu, hormon yang luar biasa. Masya Allah kan? Simple banget sebenarnya. Cuman kita tadi saya katakan, mungkin kita belum tahu. Ya makanya, kalau teman-teman tahu konsep ini, makanya insya Allah bulan Ramadan ini, harusnya kita jadikan menjadi bulan pembakaran lemak. Bulan detox. Yang didetox apa? Sebenarnya bukan hanya detox raga fisik doang, tapi detox kolbu juga. Itu, Nabi katakan, kenapa? kalau ada orang ngajak Anda marahin Anda, ngomongin Anda, bilang aja saya sedang berpuasa. Kan gitu ceritanya. Makanya lagi puasa, jangan banyak omong. Diam aja. Dan godaan puasa itu, paling banyak di mana? Buka bersama. Udah capek-capek, gue akan seminggu gitu kan, misalkan benerin makan. Tiba-tiba, minggu depan, tok 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 tok, sampai dekat sawal. Dua kali seminggu. Maka saya boleh ngomong sama Anda ya, buka bersama nanti, saran saya, bawa makan dari rumah. Bawa minum dari rumah. Siapa tahu gara-gara itu, orang terinspirasi.